Rizki Syahrudin Lewenusa menjadi jamaah calon haji termuda dari Kabupaten Maluku Tengah. Rizki berangkat bersama 148 orang JCH dan dilepaskan secara resmi oleh penjabat bupati, Dr. Rakib Sahubawa di Gedung Islamic Center, pelataran Masjid Agung Ibn Abdullah Kota Masohi, Sabtu, 1 Juni 2024. Rizki kini berusia 22 tahun dan sementara berkuliah di Prodi Hukum Universitas Dr. Jarwati Helu di Kota Masohi. Rizki sendiri berasal dari kecamatan Kota Masohi dan ikut berangkat haji ke Baitullah, maka Arab Saudi karena didaftarkan orang tuanya sejak tahun 2015 silam. Saat ditanya, anak sematawayang dari pasangan Salah Lewenusa dan Umi Lia Lewenusa itu mengatakan, ia sangat terharu dan bahagia karena bisa berangkat ke Tanah Suci. Saking bahagianya, ia pun mengaku tak bisa menggambarkan rasa terima kasihnya itu atas kedua orang tua yang begitu berjasa kepadanya. Untuk diketahui, kuota haji Maluku tengah tahun ini sebanyak 150 orang. Namun uang berkesempatan berangkat di tahun ini hanya 149 orang saja. Adapun JCH asal bumi Pamahanunusa ini masuk dalam kloter ke-30 dan akan berangkat dari Embarkasi Makassar menuju Bandara King Abdul Aziz di Jeddah Arab Saudi pada Minggu 1 Juni 2024 besok. Terima kasih. Terharu pasti kalau terpengaruhnya itu. Ya mungkin kalau mau bicara peruntung mungkin seng-seng ada kata-kata yang bisa dicapkan. Iya, seng-seng ada kata-kata yang bisa dicapkan saya. Terima kasih. Dari 2015-2016 itu ya? Oke. Nanti waktu itu masih SP? Iya, masih SP kelas 2, BTS. Nanti ada ini anak sendiri ya? Sandiri, sama tua ya. Oke. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.